Intro Hai, selamat datang di Artokals Intro Kali ini masih dari kasus yang merupakan request kamu semuanya Sebenernya saya enak ya soalnya pada kreatif semua kalau ngasih bahan kasus Cuma susahnya terkadang riset yang saya lakukan itu harus dalem banget Dan bener-bener lengkap disertakan foto dan video kalau memang ada Supaya kita semua tuh bisa tahu jelas tentang karakter yang kita ceritakan Seperti kali ini kasusnya simple tapi cukup menyayat hati Kisah seorang pemuda yang bernama James Brinley Sebenernya dia merupakan pemuda yang punya banyak penyakit Sering melakukan operasi dan juga terapi untuk penyakitnya Tapi gak pernah mau nunjukin sama keluarga bahwa dia sedang menahan rasa sakitnya selama ini Sampai kemudian pada suatu malam dia ditemukan meninggal dunia karena diserang oleh seseorang Sebelum kita lanjut dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru Kamu jadi orang pertama yang tahu Kita kenalan dulu dengan pria yang bernama James Brinley Dia lahir pada tahun 1991 dan tumbuh serta besar di kota kecil Aldridge negara Inggris Kalau kamu sempat mikir wah ini mukanya mirip siapa ya kok kayak familiar gitu Berarti kita satu server Mukanya mirip banget sama aktor James Franco Namanya juga sama-sama James Namun mungkin nasib kehidupan James Brinley tidak seberuntung James Franco James Brinley lahir dengan banyak kekurangan Bukan cacat secara fisik namun lebih ke penyakit di dalam tubuh Yang dikit demi sedikit sepertinya ingin merenggut kehidupannya Sejak usia 2 tahun dokter mengatakan bahwa James mengidap penyakit leukemia Jadi kamu tahu ya ini jenis penyakit kanker darah Dan yang diderita sama James sejak kecil adalah leukemia akut Biasanya ini menyerang anak-anak dan juga remaja Tentu saja kedua orang tuanya sangat sedih Namun apa yang bisa mereka lakukan adalah terus menyemangati Sambil berjuang tiada henti demi James Sebenarnya saat James masih kecil dan dinyatakan mengidap leukemia Dokter tuh gak berani ngasih banyak harapan buat kedua orang tua James Yaitu si Mark dan juga Beverly Namun kelihatannya apa yang dikatakan dokter bukan menjadi penghalang buat mereka sekeluarga Untuk tetap semangat dan yakin bahwa James bisa sembuh Walaupun harus sering berobat bahkan melakukan banyak operasi Kelihatannya James juga tumbuh terus seperti anak-anak sehat lainnya James juga kemudian punya adik yang 4 tahun lebih muda dari dirinya yang bernama Charlotte Mereka sangat dekat dan Charlotte tahu kondisi kesehatan abangnya itu James sangat aktif Dia sangat berbakat juga Dia ini suka main skateboard saat remaja Suka gabung dalam klub pembalap motor Suka berdansa Bernyanyi bersama klub penyanyi jalanan Dan juga suka olahraga kapuera Semua kegiatan diikutin sama James Dia pokoknya aktif banget Orangnya juga lucu Dan satu hal yang gak pernah lepas dari dirinya adalah tersenyum Kedua orang tuanya tahu James punya banyak teman dari berbagai komunitas Tetangga sangat menyukainya Tapi tidak banyak yang tahu bahwa James ini punya penyakit leukemia Hanya beberapa yang sangat dekat dengannya yang tahu Justru James gak mau dikasihani karena dia gak ingin membuat semua orang malah sedih Bahkan beberapa orang yang tahu penyakitnya itu suka salut sama dia Anaknya tuh kayak gak punya masalah dan sepertinya energinya tuh gak habis-habis Teman-temannya seneng ngajak James ngumpul karena dia bagaikan idola Tipe pemuda yang tiap orang tuh pengen banget jadi teman dia Asik anaknya Dan yang pasti dia ini suka membantu Saat usia 24 tahun bersama teman-temannya mereka ini menjadi pendonor utama keuangan sebuah panti asuhan Pelopor musisi anak-anak jalanan Bahkan dia juga di usia 25 tahun Saat bekerja sebagai manajer keuangan sebuah perusahaan James bersama teman-temannya dan juga sahabatnya membuka usaha suplemen kesehatan Dimana keuntungannya dialokasikan untuk sebuah komunitas bantuan para penderita leukemia Namun apakah James sudah sembuh betul dari penyakit leukemia? Tentu enggak Di balik tubuhnya yang kekar dan kelihatan bugar James masih sering melakukan beberapa terapi Sebenarnya saya kurang ngerti terapi apa aja yang dia ikutin Yang pasti dia seringnya berangkat sendiri ke rumah sakit Jadi dia tuh ngamuk keluarganya menemanin dia tuh berobat Karena ibu dan adiknya sering nangis katanya kalau dokter menjelaskan perkembangan kesehatan James Bahkan James sering melakukan operasi liver sendirian Karena terjadi pembengkakan hati Lalu dia sering mimisan juga Beberapa kali temannya yang nongkrong sama dia mengatakan bahwa keluar darah dari kupingnya tiba-tiba Tapi James selalu mengatakan dia baik-baik aja Intinya perkembangan kesehatannya hanya dia yang tahu Dan dia selalu ngaku-ngaku kepada semua bahwa dia tuh udah sehat dan sembuh Kenyataannya tidak Dia masih menderita dan ditahannya sendirian James memiliki kekasih yang bernama Lauren Hubungan mereka sudah serius selama kurang lebih satu tahun Tapi kelihatannya si Lauren ini tipe cewek yang posesif Tingkat cemburuan itu sangat tinggi Dia tuh cemburunya bukan sama cewek lain Melainkan sama teman-teman dan juga segala aktivitas James Jadi kelihatannya si Lauren ini merasa James hampir gak pernah punya waktu buat dia Teman-temannya mengatakan hubungan James dan Lauren itu putus nyambung hanya gegara hal tersebut Sampai kemudian pada bulan Juni 2017 Hubungan antara James dengan kekasihnya Lauren Katanya mulai menjadi toksik James sebenarnya sangat menyayangi Lauren Tapi sikapnya yang posesif bikin James ini gak suka Hingga suatu saat James minta putus Dan beberapa teman mengatakan Lauren langsung punya kekasih baru lagi Yang bernama Amar Karot Yang kelihatannya usianya ini jauh lebih muda Tapi James udah gak peduli lagi dan melanjutkan hidupnya Pada 16 Juni 2017 Tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya James dikatakan melakukan operasi jantung sendirian Dia gak ingin ada yang tahu supaya gak ada yang khawatir Namun kayaknya belakangan dokter yang kemudian memberitahu orang tuanya Saya kurang paham ya apakah kerusakan jantungnya itu merupakan efek dari leukemia tersebut Yang pasti dia sangat menderita saat itu karena jantungnya juga Setelah operasi dan juga beristirahat selama seminggu James mulai merasa bosan di rumah Dan katanya ingin keluar bertemu dengan teman-temannya Kedua orang tuanya sempat ngelarang dia Tapi ya mikirnya gak apa-apa kali ya Biar James sambil cari angin segar Sampai kemudian pada 23 Juni 2017 malam James yang berusia 26 tahun itu Pamit kepada kedua orang tuanya Katanya dia mau bertemu dengan temannya yang bernama PJ Dan juga ada beberapa teman lainnya James berjalan kaki menuju pub yang jaraknya itu gak terlalu jauh Kalau jalan ya 10 menit lah dari rumahnya Setelah tiba di pub tersebut Menurut PJ Wajah si James ini sangat pucat dan dia kelihatannya gelisah Mereka ngobrol dan minum sebentar kurang lebih 25 menit Gak tau apakah karena udara yang terlalu dingin Atau memang kondisinya yang masih belum pulih PJ mengatakan Ada sedikit darah keluar dari hidungnya James Lalu James keluar dari pub Dan sepertinya dia pengen cari angin segar dulu PJ dan teman-temannya mengikuti James sampai keluar pub Mereka kayaknya khawatir akan terjadi apa-apa sama si James Di saat itu kemudian James katanya menerima telepon dari mantannya Lauren Menurut PJ saat itu Terjadi sedikit adu mulut Antara James dengan Lauren melalui telepon Setelahnya James pamit ke teman-temannya Untuk pulang aja Kayaknya si James ini merasa gak enak badan Khususnya jantungnya katanya terasa sakit Di CCTV kemudian terlihat James berjalan pulang sendirian Tidak ada orang yang mengikuti dia saat itu Walau sesekali dia masih menerima telepon dari Lauren Sampai CCTV terakhir kita lihat nih James Melewati sebuah cafe dan mulai berjalan masuk Menuju taman yang gelap Kurang dari satu menit kemudian James kembali ke depan cafe tersebut dengan terhuyung-huyung Sampai akhirnya terkapar di lantai depan cafe tersebut Orang-orang mulai ramai berdatangan serta menolongnya Sebagian lagi menelpon polisi dan juga ambulans di 999 Pada pukul 11 lewat 45 malam Ambulans datang dan berjuang untuk menyelamatkan nyawa James Setelah satu jam berjuang Para medis menyatakan bahwa nyawa James tidak dapat diselamatkan Dia kehabisan banyak darah karena jantungnya Ditusuk oleh orang tidak dikenal di taman yang gelap James Brindley meninggal dunia di depan cafe tersebut Midnight, Charlotte burst into our bedroom We were fast asleep And she was screaming that James had been stabbed Well that was just the beginning of the complete and utter disbelief That it could happen to James where we live And we couldn't think of what reason there could possibly be Lalu sebenarnya apa yang terjadi di taman gelap itu Polisi menyatakan James hanya masuk ke dalam taman itu sekitar 34 detik Lalu kembali ke teras cafe Dan jaraknya ini cuma 300 meteran dari rumah James Siapa yang tiga melakukannya Yang pasti polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan Seorang detektif yang memimpin dalam penanganan kasus ini Bernama Chris Mallet mengatakan bahwa penelusuran CCTV malam itu jelas Nggak ada yang mengikuti si James Sampai kemudian mereka awalnya berpikir apakah mungkin ini sebuah perampokan yang berakibat fatal Namun kelihatannya baik dompet yang berisi uang maupun juga handphonenya si James Semua masih lengkap dan ada di TKP Maka polisi menyingkirkan motif tersebut Yang selanjutnya dicurigai adalah PJ sebagai sahabatnya si James Polisi kemudian menangkap PJ Yang kemungkinan adalah menjadi pelakunya Karena dia merupakan orang terakhir yang terlihat ngobrol dengan James Walaupun kelihatannya mustahil Karena PJ adalah sahabat kental si James Dan juga dia nggak punya motif lah untuk melakukannya Namun hasil dari tes DNA di pisau pada tubuh James Sama sekali tidak ditemukan DNA-nya si PJ Beberapa hari kemudian PJ pun dibebaskan DNA pada pisau yang ditemukan menurut data kepolisian Merupakan DNA orang yang nggak dikenal Sampai kemudian polisi mulai mengumumkan akan memberikan hadiah uang Bagi siapa aja yang dapat memberikan info sekecil apapun Tentang apa yang mungkin mereka lihat malam itu di sekitar taman Tapi kelihatannya hasilnya nihil Lalu polisi mendapat sebuah CCTV yang menunjukkan sebuah mobil putih berjalan pelan di sekitar taman tersebut malam itu di jam kejadian Polisi menemukan pemilik mobil tersebut Dan sang pemilik mobil pun menceritakan bahwa malam itu di taman Aldridge Dia memang melihat pria yang mirip James bersama dua orang pria lainnya Lalu katanya James ini kembali terhuyung-huyung berjalan ke arah cafe Sementara dua pria lainnya berlari ke dalam taman Dari sini kepolisian kemudian memperluas jangkauan pencarian mereka Dan memeriksa CCTV jalanan dan juga perumahan Siapa tahu ada tangkapan layar tentang dua orang di jam tersebut Bener aja Beberapa CCTV berhasil menangkap pergerakan dua pemuda yang mencurigakan Terkadang berjalan pelan, terkadang berlari Dan polisi terus mengikuti langkah mereka Sampai masuk ke perumahan Aldridge Yang ternyata rumahnya itu gak jauh juga dari rumah si James Saat polisi menanyai warga sekitar besoknya Siapa tahu nih ada yang kenal dengan sosok mereka Semua langsung menunjuk kepada kakak beradik Amar dan juga Aaron Karot Amar gosipnya si ya ada hubungan sama mantannya James Yaitu si Lauren Usianya bahkan masih 17 tahun Sedangkan Aaron abangnya masih berusia 20 tahun Polisi kemudian menangkap mereka berdua Atas tuduhan menghilangkan nyawa James Brindley Dari pencocokan DNA pada pisau Memang benar itu adalah DNA-nya si Amar Gak ada DNA sang abang Aaron Namun Amar bersaksi kepada polisi bahwa Yang terjadi sama James itu adalah ketidaksengajaan Karena si Amar katanya mau melindungi dirinya dari serangan James Yang justru mau menusuknya duluan Amar mengatakan malam itu James lewat taman Lalu ngeliat dirinya Dan James langsung Ngeluarin pisau dari bajunya Untuk menyerang Amar Kemudian katanya terjadilah pergelutan Dan tanpa sengaja nih Amar mendorong pisau itu Menembus jantung James Namun kelihatannya keterangan ini sama sekali gak dipercaya sama kepolisian Gak sinkron Karena waktu 34 detik tidaklah cukup Untuk melakukan semua hal Seperti yang didefinisikan oleh Amar Apalagi Amar bersama sang abang Aaron Sepertinya mustahil kalau misalnya James ngelawan atau menyerang dua orang Mungkin kamu bertanya Tau dari mana bang 34 detik dia menyerang James Tentu dari CCTV ya Ada waktunya Lagi pula Menurut keterangan PJ James sama sekali tidak membawa pisau malam itu ke pub James sempat duduk dan juga saling pelukan sama temen-temennya Sepertinya gak ada terselip pisau di baju Ataupun di celananya Kalaupun ada pasti akan ketahuan oleh mereka Karena pisau yang digunakan ini cukup besar Menurut sang adik Charlotte James ini gak mungkin menyerang Amar Karena dia tuh gak kenal sama Amar James tahu gosip mantannya itu deket sama pria bernama Amar Tapi James gak pernah tahu wajah Amar itu seperti apa Jadi gak mungkin dia menyerang Amar di jalanan Walaupun kemudian diketahui bahwa James dan Amar ini Bersekolah di SMA yang sama Tapi kan beda usia mereka itu 9 tahun James udah lama lulus baru deh Amar masuk Tapi tetap aja James gak kenal sama Amar Menurut hasil penyelidikan waktu 34 detik dalam taman gelap tersebut Hanyalah bisa dilakukan untuk sebuah kejahatan Yaitu tiba-tiba menyerang dan kabur Inilah yang menjadi kesimpulan polisi Amar merasa dia itu udah pacaran sama Lauren Namun Lauren kelihatannya gak bisa move on Dia gak bisa melupakan James Lauren ini rajin banget nge-WA Dan juga menelpon James Walaupun gak pernah dibalas Sering juga membicarakan James katanya di depan Amar Amar ngerasa bahwa Lauren mungkin cuma memanfaatkan dia sebagai pelarian aja Atau sebagai alat untuk membuat James cemburu Menurut polisi Kecemburuan inilah yang akhirnya membuat Amar berencana ingin menghabisi James Dan menunggunya di taman malam itu Kemudian menyerangnya dengan pisau Hingga pada November 2018 Setelah melalui persidangan selama 3 minggu di pengadilan Walsall Inggris Amar dan juga tim pengacaranya tetap bertahan dan menyatakan gak bersalah Dengan keterangan bahwa dia melakukannya karena melindungi diri Pada keputusannya Hakim dan juri tetap menyatakan Amar Karot bersalah Dia dituntut penjara seumur hidup atas perbuatannya terhadap James Brindley Amar boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani tahanan minimal 17 tahun Sementara abangnya Aaron dipenjara 2 tahun sebagai aksesoris kejahatan Dan kini Aaron telah dibebaskan Lauren sang mantan pacar juga gak mendapatkan hukuman apa-apa Karena dia dianggap gak tahu tentang rencana Amar itu Namun pihak keluarga kurang puas kayaknya Dan ingin Aaron serta Lauren mendapatkan hukuman berat juga Karena dia anggap terlibat dalam peristiwa tersebut Sudah pasti keluarganya sedih lah ya Gimana perjuangan mereka Air mata yang dikeluarkan Uang yang dihabiskan Dan juga doa-doa yang dipanjatkan Semua demi kesehatan James Ternyata Dia harus pergi dengan cara seperti ini Sakitnya penderitaan yang ditahan selama ini oleh James Gak pernah membuat semangat hidupnya surut Upaya operasi jantung yang dilakukan seminggu sebelumnya Kayaknya sia-sia Karena jantung tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab nyawanya melayang I can't believe we're sitting here talking about our son in the past tense But the memory will live on We're here now Yeah Because of the love Because of the love from everybody That is still supporting us We have to be glad that we had 26 years Yes With him Definitely Despite the pain Bagaimana menurut kamu Apa seharusnya Aaron dan juga Lauren dipenjara juga Atau cukup si Ammar aja Karena dia yang menyerang James Brinley Kamu komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa ya klik like dan juga tombol sharenya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tau Follow juga Instagram saya jika berkenan di Articles S nya 2 Dan jangan lupa buat nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya Tetap jaga kesehatan Terima kasih Sampai jumpa